Saya ulangi, lebih baik bersepakat untuk tidak sepakat, agree to disagree, daripada dipaksa menerima keputusan yang kami sendiri tidak terlibat dalam prosesnya. Ahaye soal Anies Cak Imin, lebih baik bersepakat untuk tidak sepakat daripada dipaksa terima putusan. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ahaye, akhirnya muncul ke publik merespons ditetapkannya Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres Anies Baswedan. Ahaye menyatakan pihaknya lebih memilih bersepakat untuk tidak sepakat daripada menerima keputusan yang dianggapnya sepihak. Mereka merasa tidak dilibatkan dalam keputusan memilih Muhaimin sebagai cawapres Anies. Hal itu disampaikan Ahaye dalam pidatonya di kantor Dewan Pimpinan Pusat, DPP, Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 4 September 2023. Atau dalam tanda kutip, memaksa Partai Demokrat untuk menerima sebuah keputusan, keputusan yang sepihak, tanpa melibatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan tersebut. Dasarnya adalah mutual trust, rasa saling percaya, juga semangat keadilan dan kesetaraan yang menjadi titik temu perjuangan. Bagi kami lebih baik untuk bersepakat. Saya ulangi, lebih baik bersepakat untuk tidak sepakat. Agree to disagree. Daripada dipaksa menerima keputusan yang kami sendiri tidak terlibat dalam prosesnya. Inilah substansinya, teman-teman sekalian. Sehingga kami menghimbau, janganlah hal yang besar dikecilkan, sementara hal yang kecil dibesar-besarkan. Polisi lain yang memiliki kesamaan cara pandang, visi kebangsaan, dan etika politik. Mari kita songsong perjalanan politik yang baru, dengan hati yang bersih, dengan niat yang baik, cara yang baik, dan tujuan yang baik. Pertama-tama, tentu dengan memberi maaf kepada siapapun yang telah menyakiti kita, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga kita semua bisa memaafkan, walaupun tidak begitu saja melupakan. Saya pun, sebagai manusia biasa, tentu tidak luput dari kekuasaan. Mari kita buka lembaran baru ke depan. Kita harus segera move on. Hari ini, keluarga Partai Demokrat, dengan berbesar hati, dengan kerendahan hati, menyatakan peluang-peluang baik di depan. Mengapa? Karena pada akhirnya, negara ini adalah negara yang besar. Memerlukan pemikiran yang besar, jiwa yang besar, dan tindakan-tindakan yang besar. Jangan terjebak pada narasi dan isu yang bisa memecah belah sesama anak bangsa. Kita tidak tahu, dalam perjalanannya ke depan, kita mungkin akan bertemu kembali, dan menjalin kerjasama untuk agenda-agenda besar kebangsaan. Untuk itu, saya mengucapkan selamat kepada Bapak Anies Rashid Baswedan, dan Bapak Muhaymin Iskandar, yang baru saja mendeklarasikan sebagai pasangan dan Bapak Muhaymin Iskandar.